Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Inspirasi Pemirsa GTV Berita mengenai kebakaran yang melanda asrama polisi militer di Kabupaten Sumbawa akan mengawali Gat News kita pada hari ini Bersama saya Fisofia, inilah Gat News selengkapnya Intro Ewa Mirsa, kita awali dengan berita pertama Satu unit asrama milik polisi militer di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat hangus di lalap si jago merah saat ditinggal pemiliknya sholat tarawih Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman asrama ikut hangus terbakar Beginilah suasana saat api melalap asrama milik polisi militer angkatan darat di kota Sumbawa besar Api dengan cepat melalap asrama yang terdiri dari tiga pintu yang dihuni oleh tiga kepala keluarga Api sangat cepat melalap seluruh isi bangunan yang terletak di samping Istana Balakuning Kesultanan Sumbawa ini karena sebagian bangunan terbuat dari kayu Warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi panik dengan kebakaran yang terjadi saat warga baru pulang dari sholat tarawih ini Kebakaran itu terjadi saat asrama kosong dikarenakan penghuni asrama sedang pergi ke masjid untuk sholat tarawih Petugas dari pemadam kebakaran menurunkan tiga unit mobil penanggulangan bencana kebakaran untuk memadamkan api Dalam waktu tiga puluh menit, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet kebangunan Induk Markas Polisi Militer dan juga Istana Balakuning Kesultanan Sumbawa Menurut petugas, belum diketahui secara pasti asal api Namun, menurut info warga, api berasal dari bagian belakang asrama atau bagian dapur Tidak ada barang-barang milik penghuni asrama yang berhasil diselamatkan Satu unit sepeda motor yang diparkir di halaman asrama pun ikut terbakar Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Sumbawa melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi Saat ini, peristiwa kebakaran asrama polisi militer dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Sumbawa untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Yang memirsa sebuah gudang kayu yang berlokasi di jalan Tuan Guru Faisal hangus di lalap si jago merah Kebakaran tersebut lantas jadi tontonan para pengendara yang melintas di jalan tersebut Beginilah kondisi salah satu gudang kayu yang terletak di jalan Tuan Guru Faisal Api dengan cepat melalap bangunan yang sebagian besar berisi kayu Kebakaran tersebut terjadi saat masyarakat sedang melaksanakan sholat taraweh Ironisnya, peristiwa tersebut menjadi tontonan pengendara yang melintas di jalan tersebut Para pengendara mengabadikan kejadian tersebut tanpa berusaha untuk memadamkan api yang sudah menjalar kebangunan lain Sementara itu pada saat kejadian, pemilik gudang kayu mebel tidak sedang berada di lokasi Para pengendara yang lewat berusaha untuk menghubungi pemadam kebakaran Namun sampai satu jam kemudian, pemadam kebakaran tidak bisa dihubungi Emo Mirsa, kemacetan yang sering terjadi pada bulan puasa seringkali dikeluhkan oleh masyarakat Terutama para pengendara Bayangnya keluhan yang terjadi membuat anggota Dewan Kota Mataram misban angkat bicara Misban menilai tanggung jawab tersebut harusnya diemban oleh dishub Namun faktanya dishub lebih banyak sensasi daripada aksi Kemacetan yang semakin meningkat pada bulan Ramadan menjadi persoalan bagi masyarakat Khususnya yang ada di Kota Mataram Banyaknya kendaraan yang lalu lalang tanpa adanya pengaturan dari petugas Membuat kemacetan makin menjadi Hal ini pun sering dikeluhkan oleh masyarakat Atas kemacetan yang terjadi, anggota DPRD Kota Mataram misban mengatakan Persoalan kemacetan tersebut seharusnya diemban oleh dishub Namun dishub tak pernah totalitas dalam menjalankan tugasnya Pertama, ya tidak dikelola dengan baik Hanya kita akan Ya, sama seperti Kalau kita ditanya, sudah selesai kerjaan, sudah Pak tinggal Sedikit Apa bedanya dengan akan Nah jadi Berwacana Berini supaya dipikirkan Lebih baik tidak usah diucap tapi bertindak Disban menilai dishub Kota Mataram lebih banyak sensasi dibandingkan aksi Ia menegaskan petugas yang ada baik TNI maupun Polri Dan tentu akan membantu dalam menertibkan lalu lintas ini Namun perhatian yang setengah-setengah membuat sebuah tak dapat bisa diselesaikan hingga saat ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GED TV Memirsa ratusan aparatur sipil negara bersama TNI dan Polri Serta remaja masjid mengikuti manasik haji di Masjid Agung Darussalam Komuntar Telusenter Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Sumbu Barat juga memberikan hadiah kepada masing-masing peserta yang beruntung Ratusan aparatur sipil negara bersama TNI dan Polri Serta remaja masjid mengikuti manasik haji dan umroh di Masjid Agung Darussalam Komuntar Telusenter Kegiatan yang pertama kali dilakukan secara gratis di Sumbu Barat Diadakan oleh Komito Nasional Pemuda Indonesia Sumbu Barat Bekerja sama dengan pemerintah setempat Menyedot antusiasme ratusan ASN, TNI, dan juga Polri Ratusan aparatur sipil negara yang ada di lakukan pemerintah Sumbu Barat Peserta TNI dan Polri dan juga remaja masjid sekabupaten Sumbu Barat Tampak antusias mendengarkan materi yang disampaikan petugas kemenak Tentang niat dan tata cara melakukan ibadah haji dan umroh sesuai dengan syariah Kegiatan tersebut juga diikuti Wakil Bupati Sumbu Barat, Futsay Fudin Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbu Barat, Futsay Fudin Mengatakan kegiatan ini merupakan suatu hal yang hakiki Untuk meringankan beban dihadapan Allah Meskipun tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima Namun yang terpenting niat untuk belajar bagaimana melakukan ibadah haji dan umroh secara benar Tidak hanya itu, Wakil Bupati Sumbu Barat juga memberikan hadiah Kepada masing-masing peserta yang beruntung Dari Kabupaten Sumbu Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GTV Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Dewan Anak Mataram Melakukan aksi untuk mengimbau kepada masyarakat yang merokok Agar mengurangi kebiasaan dia dalam merokok Hal ini dilakukan demi menekan angka perokok yang cukup tinggi di Mataram Meningkatnya angka perokok pemula dari 7,2% hingga 8,8% pada tahun 2016 Membuat sejumlah pemuda dari Dewan Anak Mataram, LPA Kota Mataram, dan Relawan Peduli Anak Bersama Yayasan Gagas Mataram melakukan aksi di Simpang 5 Ampenan Melalui aksi ini, para pemuda melakukan orasi Dan mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan Agar tidak merokok selama 24 jam Atau bahkan berhenti dari kebiasaan merokoknya Mereka juga berkampanye dengan memberikan informasi dan edukasi Mengenai bahaya rokok kepada halayak Dengan membagikan stiker, orasi, dan kreatif action berupa pantomim Kami bersama ada Dewan Anak, kemudian LPA Kota Mataram Dan lintas komunitas di Kota Mataram mengadakan kreatif action Dimana ada orasi dan diskusi tentang hari tanpa tembak kau sedunia Kemudian ada pementasan pantomim juga Dan selanjutnya ada pembagian takjil dan stiker tentang hari tanpa tembak kau sedunia Kami dari Dewan Anak Mataram dan anak-anak sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat Agar masyarakat yang merokok terutama mengurangi kebiasaannya untuk merokok Karena merokok ini sangat membahayakan anak-anak Membahayakan orang yang tidak merokok tentunya Dan yang dilakukan ini adalah justru membuat penyakit Bukan membawakan manfaat bagi masyarakat Aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati hari tanpa tembak kau sedunia Diharapkan dapat menekan angka jumlah perokok di Kota Mataram Dan menguatkan komitmen menjadikan Kota Mataram sebagai Kota layak anak Kota tanpa iklan, promosi, dan sponsor sip rokok Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Sidik Al-Ansori, GetTV Ewa Mirsa, Lombok Utara Menyimpan keindahan alam yang tak ada habisnya Selain memiliki objek wisata 3 gili yang mendunia Juga terdapat wisata air terjun yang sangat indah Lombok Utara juga memiliki banyak objek wisata air terjun Salah satunya air terjun Tio Bangket Air terjun dengan ketinggian 20 meter Berada di desa Genggelang, kecamatan Gangga Dan belum banyak wisatawan yang mengetahui air terjun tersebut Karena medan dan akses yang masih sulit Kabupaten Lombok Utara Menyimpan keindahan alam yang seakan tak ada habisnya Selain memiliki objek wisata pantai yang mendunia seperti 3 gili Lombok Utara juga menyimpan keindahan alam air terjun Yang menjadi primadona bagi wisatawan Banyak sekali wisata air terjun yang terdapat di kabupaten Tio Tata Tuna ini Seperti air terjun Tio Keleb, Sendang Gile, dan masih banyak lagi air terjun tersembunyi Salah satu air terjun yang masih alami yakni air terjun Tio Bangket Air terjun dengan ketinggian sekitar 29 meter ini Berada di dalam sebuah tebing tersembunyi Yang berlokasi di desa Gelenggak, kecamatan Gangga, kabupaten Lombok Utara Di dalam dua, ada dua air terjun Kita harus renang dulu, baru naik di bambu, baru ketemu air terjun Yang dua ya Untuk menuju akses air terjun ini Wisatawan harus melewati air terjun Kertagangga Dan dengan menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 20 menit Melewati medan yang cukup berat Selain itu, wisatawan harus melewati sebuah tebing tinggi Dan lorong air liran air sungai untuk bisa sampai ke lokasi air terjun Bagaimana pemirsa? Kalian penasaran? Ayo langsung berlibur ke Lombok Utara Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Menandar, GAT TV M. Mirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ovi Sofia, mewakili seluruh kur yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!